kebun berkah yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas dan ada juga penyuluh yang bukan ASN namun beliau-beliau sangat semangat sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai penyuluh kehutanan swadaya masyarakat PKSM dan di kebun berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani ada Pak Abdullah beliau adalah ketua kelompok Kak Moktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kejamatan Ciceruk, Kabupaten Bogor Pak Abdullah melalui Moktan, Babakan Surya Tani membuat atau membentuk suatu wadah yaitu Saung Kebun Berkah dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias taroin yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya seperti aglaunema, anturium, dan jenis-jenis lainnya dan Alhamdulillah Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor Jamatan Megamendung, Jamatan Cisaruang, maupun Jamatan Ciawi di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rejeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar kelompok tani hutan sumber rejeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian atau kita sebut dengan istilah agroforestry ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya ada juga KTH Kelompok Tani Hutan Sadar Tani Muda yang dipimpin oleh Kang Ian ini ada di Gadok, Ciawi yang membudidayakan lebah madu silakan sahabat kebun berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian ke KTH Sadar Tani Muda ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buwana yang edukasi memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu desa wisata dan lain sebagainya kepada sahabat kebun berkah baik, sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada sebelum membahas terkait dengan pembibitan rakyat berkelanjutan yang merupakan salah satu program yang berasal atau didanai oleh pemerintah Jerman melalui program atau melalui hibah luar negeri forest program 4 ada pun yang akan kami sampaikan merupakan suatu tulisan yang diambil dari PIM atau Project Implementing Manual atau Pedoman Pelaksanaan Projek dan Pembangunan Bibit Rakyat Berkelanjutan atau kami singkat dengan PBRB merupakan salah satu program yang dilakukan di dalam Forest Program 4 atau FP4 baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia sebelum kita bahas lebih lanjut maka kami memohon kepada sahabat kebun berkah semua untuk meramaikan channel ini karena channel ini banyak informasi terkait dengan kehutanan pertanian perkebunan wisata terutama wisata alam sukarelo kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani terutama petani kebun berkah dengan sahabat kebun berkah berkenan subscribe komen like maupun share kepada sahabat-sahabat yang lain maka harapan kami adalah channel ini bisa diketahui oleh banyak lapisan masyarakat sehingga program-program ataupun informasi-informasi tadi bisa diketahui oleh masyarakat sehingga program bisa tepat sasaran dan harapan yang kedua apabila channel Jonidiono kebun berkah dikenal di seluruh lapisan masyarakat maka produk-produk terutama yang dihasilkan oleh petani kebun berkah bisa laku sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani kebun berkah baik sahabat kebun berkah yang berbahagia kita langsung membahas terkait dengan pembangunan vivid rakyat berkelanjutan yang akan kami sebut sebagai PBRP untuk mendukung rehabilitasi lahan dan hutan serta usaha pengembangan kelompok tani hutan ada pun latar belakang dari program ini merupakan langsung fokus pada daerah aliran sungai mamasa atau das mamasa yang merupakan das yang sangat penting bagi bendungan bakaru satu maupun dua untuk kegiatan PLTA yang dioperasikan oleh PLN serta untuk pembangkit pembangkit tenaga air air lokal lainnya yang terletak di sebagian hilir das mamasa das mamasa maupun das sub dasnya mempunyai manfaat yang penting dan segunan dalam penyediaan air untuk umum ataupun untuk keperluan rumah tangga untuk keperluan pertanian serta apa yang sudah kami sebutkan yaitu untuk pembangkit listrik skala kecil melalui instalasi pembangkit listrik lenaga mikro hidro kondisi bendungan PLTA bakaru yang kondisinya semakin takal karena tingginya laju sedimentasi dan laju ini diprediksikan sangat cepat sehingga kondisi ini akan mengganggu kehidupan ekonomi atau kelangsungan ekonomi dari bendungan dan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh beberapa pihak kelaju sedimentasi berasal dari perubahan penggunaan lahan di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan banyaknya intervensi masyarakat lokal menjadi penyebab baik deforestasi maupun dekredasi hutan di das mamasa umumnya berkaitan dengan penggunaan kehidupan masyarakat sekitar hutan karena kebutuhan seperti ekonomi sehingga pertanian menjadi tulang punggung perekonomian desa budidaya tanaman kakol jagung kopi milam dan tanaman holtipu terlainnya merupakan sumber penghidupan masyarakat di sekitar das mamasa dan secara pengelolaan memang belum sepuluhnya mengacu pada teknik konservasi dan budidaya berkelanjutan sahabat kebun berka yang berbahagia pembuatan ataupun pembangunan bibit rakyat berkelanjutan BBRB merupakan salah satu cara untuk membangun kesadaran masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi di dalam melakukan budidaya pertanian maupun kehutanan yang memandang konservasi tanah dan air sehingga dengan perkembangannya BBRB ini diharapkan akan menjadi salah satu langkah awal dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lain yang dapat mempercepat pemulihan fungsi hutan yang hasilnya tentu juga dapat dinikmati masyarakat walaupun memang untuk memulihkan fungsi hutan ini akan memerlukan waktu yang panjang dan melalui kegiatan PBRB ini diharapkan diperoleh manfaat yang kepanjang seperti peningkatan nilai ekonomi masyarakat dalam hal pengadaan bibit tanaman kayu maupun tanaman hasil hutan bukan kayu dalam bentuk bibit buah yang berkualitas dan buah buah ini bisa ditanam sebagai tanaman selah dari tanaman pokok yang bersifat kayu sahabat kebun berka yang berbahagia selain itu kegiatan PBRB ini juga merupakan salah satu cara untuk mendukung pengembalian hutan sesuai dengan fungsinya sesuai dengan daya dukung dasnya sahabat kebun berka bahwa kegiatan PBRB ini bisa dikerjakan oleh masyarakat umum baik pria maupun wanita sahabat kebun berka ada pun metode pelaksanaan PBRB ini memang diawali di tahun 2023 dan sesuai perjanjian bahwa FB4 ini berakhir pada tahun 2026 jika tidak ada perubahan di dalam perjanjian perjanjiannya bahwa PBRB ini merupakan kegiatan jangka panjang yang semudah-mudahan bisa menghubungkan para petani maupun masyarakat serta pemerintah dan tentunya juga PLN bakaru karena bisa mengurangi dari laju sedimen ini diharapkan ya melalui program PBRB FB4 ini bisa setidak-tidaknya mengurangi laju sedimen yang mengarah pada bendungan bakaru atau waduk bakaru ada pun beberapa kegiatan yang harus dilakukan dan tentunya secara bertahap adalah sebagai berikut yang pertama bahwa pelaksanaan ini atau pelaksanaan PBRB ini sebelumnya dilakukan survei atau dilakukan pendataan persitisipasi penggunaan lahannya dan PLUP ini atau partisipasi land use planning merupakan dasar penentuan lokasi calon penanaman bibit yang dihasilkan dari program PBRB yang tentunya bahwa lokasi ini merupakan kesepakatan antara kelompok taninya sendiri atau masyarakat antara pemerintah desa dan instansi yang terkait langkah yang kedua adalah menghitung secara akurat luas calon lokasi penanaman serta lahan budidaya dan pemeriksaan ini atau pengukuran secara akurat ini melalui aspek kelayakan lahan dengan mempertimbangkan topografi lahan tingkat kemiringan jenis tutupan lahan tegakan yang ada peruntukan lahan untuk rehabilitasi dan akses terhadap mobilitas dari para petani atau kompok masyarakat yang melakukan PBRB yang ketiga adalah menulai kesesuaian jenis tanaman dalam hal ini adalah jenis tanaman berkayu maupun HHPK dan tanaman selah lainnya menurut lahan berdasarkan ketinggian kondisi tanah tipe iklim dan kepentingan umum lainnya yang yang keempat berdasarkan luas lahan dari jalan lokasi penanaman dan kebutuhan perkembuhannya atau kebutuhan untuk pelaksanaan PBRB serta adanya kebutuhan perkembangan masyarakat seperti perkiraan jumlah dan jenis tanaman yang harus dihasilkan dari program PBRB ini juga dihitung ya sahabat kepenurkah jadi setelah lokasi lahan calon lokasi ini ditentukan maka kita menghitung kebutuhan kebutuhan dari PBRB itu sendiri bisa perkiraan jumlah tanaman jenis tanamannya apa yang memang harus dihasilkan dari program PBRB ini sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan langkah yang kelima yaitu mengidentifikasikan kepentingan atau kebutuhan kelompok untuk menghasilkan bibit tanaman yang dibutuhkan dan socok atau sesuai untuk dikembangkan di lokasi maupun di desa yang bersangkutan jadi kita identifikasikan dulu ya lalu kedua membuat daftar kelompok tani yang berminat untuk ikut di dalam kelompok tani sebagai pelaksana PBRB nantinya serta menghitung kepasti luas lahan yang akan ditanami langkah yang ke-6 yaitu melakukan pertemuan dengan kelompok tani guna membahas tujuan PBRB ini bagaimana mekanisme pengelolaannya bagaimana aturan-aturan yang menaungi dari program PBRB ini baik persyaratan teknis maupun administrasi yang diperlukan dan apa-apa yang menjadi hal yang harus dilakukan oleh kelompok tani pelaksana PBRB langkah yang tujuh adalah setelah pertemuan tadi tentunya kita berharap terjadi kesepakatan dan apabila terjadi kesepakatan maka kelompok tani dibantu oleh fasilitas desa membuat rancangan proposal yang diserahkan kepada PIU PIU ini adalah BPDAS Balai Pengelolaan Darah Aliran Sungai yang berada di DAS Mamasa untuk dilakukan verifikasi oleh Balai Pengelolaan DAS yang berada di DAS Mamasa setelah dilakukan verifikasi bagi yang lolos sesuai dengan aturan yang ada maka akan dilakukan langkah yang selanjutnya yaitu penanda tanganan kerjasama atau SPKS ya Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok Tani yang akan melaksanakan program PBRP yang selanjutnya terkait dengan jangka waktu pelaksanaan PBRP itu sendiri PBRP didesain sebagai bentuk persemean atau nurseri yang berkelanjutan dan bisa melintas tahun atau istilahnya adalah multi-yes karena ada beberapa varian aktivitas yang berbeda dengan kegiatan kebun bibit rakyat ya sebenarnya PBRP ini adalah modifikasi dari kebun bibit rakyat atau KBR jadi kalau KBR itu one shoot ya PBRP ini adalah multi-yes pembuatan bibit kayu untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat memakan waktu lebih dari satu tahun sejak dimulainya penanaman bibit atau penyemian benih penyapihan pemeliharaan hingga melakukan penanaman di lokasi dengan waktu yang pas maka diharapkan serta perlakuan yang pas maka diharapkan kualitas bibit menjadi lebih baik baik secara teknisnya seperti perakarannya kuat batangnya berkayu sehingga sudah siap tanam maupun secara apa namanya secara DNA yang cepat untuk menghasilkan untuk bibit tanaman hasil hutan bukan kayu seperti tanaman kuah-kuahan yang dulunya belum melalui modifikasi perbanyakan maka disarankan agar bibit tanaman ini bisa berumur lebih dari 14 bulan karena untuk setiap pemperbanyakan tadi apabila hanya menggunakan bibit tentunya agar siap tanam tadi diperlukan waktu yang cukup lama sebaliknya contohnya adalah 14 bulan ini tentu tergantung kepada jenis atau spesies yang digunakan namun untuk rata-rata kita menetapkan sekitar kurang lebih 14 bulan dengan tujuan agar tanaman HPK tersebut dapat bisa ditanam atau siap ditanam baik sahabat kebun berkah yang berbahagia setelah bibit hasil dari PBREB ini dan kita tanam maka bisa dilakukan pemeliharaan tanaman selama 4 tahun sesuai dengan peraturan yang dimuat di dalam skema PBREB dan dimungkinkan untuk dilakukan modifikasi untuk tujuan komersil ini ya berbedaan dengan KBR KBR untuk ditanam sedangkan PBRB ini bisa dimodifikasi untuk tujuan komersil misalnya para pelaksana PBRB melakukan kegiatan-kegiatan perbanyakan secara vegetatif seperti cangkok maupun okulasi menyambung menempel kita dilatih kelompok tanah tersebut dilatih di dalam program PBRB ini maka hal tadi hasil-hasil dari okulasi bibit okulasi bibit cangkok dan sebagainya bisa untuk kepentingan kelompok tanah sendiri bisa juga untuk tujuan komersil atau dijual ya tentunya setelah kegiatan PBRB ini baik sahabat kebunerga yang berbahagia ada ada pun tata kelola pembangunan PBRB nah dimulai dengan penyiapan PBRB sendiri yaitu pengadaan bahan dan peralatan serta pembangunan tempat persemean bibit ya bibit berkelanjutan ini atau tempat pembibitan PBRB dan dilakukan secara sekolah dengan masyarakat tentunya berdasarkan peraturan yang berlaku sahabat kebunerga yang berbahagia untuk kegiatan pembangunan PBRB ini juga memandang perlu adanya keterlibatan perempuan dan ini juga diperlutaskan untuk bisa ikut berpartisipasi di dalam pengelolaan PBRB ini baik di pembibitan maupun di penanaman di tanaman di lokasi tanam maksud saya ada pun tahapan kegiatan fisik pembuatan PBRB dapat berupa apa namanya dapat berupa sesuai dengan hasil penilaian kebutuhan lokal yang telah ditandatangani oleh masyarakat tentunya juga kita mengakui atau melaksanakan SPIP sistem pengendalian internal pemerintah untuk selalu bisa berjalan sesuai dengan prosedur sesuai dengan tujuan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kita juga melakukan ESMF ya di dalam setiap kegiatan PBRB kegiatan-kegiatan tadi yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat si pelaksana PBRB tentunya sudah ditandatangani kalau istilah dulu dinamakan RUKK dan RDKK yaitu Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan Rencana Detail Kegiatan Kelompok sudah dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang akan dijalani kebutuhan kebutuhan itu seperti pertama adalah pengaturan fasilitas dan sarana sarana dan prasarana hebatnya dan sarana ini adalah segala setuatu yang diperlukan untuk memproduksi bibit seperti untuk bibit yang akan dibiarkan atau akan yang diperbanyak ini meneruskan dengan jenis yang sudah ada dan dipilih dengan kriteria yang ada bersertifikat jadi biji atau penih yang akan digunakan ini merupakan biji atau benih yang berkualitas baik dan tentunya bersertifikat untuk yang bersertifikat ini kita mengacu pada peraturan yang berlaku bahan yang kedua misalnya adalah media tanam media tanam yang digunakan merupakan campuran tanah buku kandang dan pasir halus ataupun sekam dengan perbandingan satu banding satu banding satu dan atau komposisi yang berbeda disesuaikan dengan jenis tanaman bahan yang ketiga yang biasa diperlukan seperti pupuk organik ataupun kimia bahan yang keempat seperti pesticida organik ataupun pesticida kimia dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan adapun prasarannya adalah segala sesuatu yang diperlukan di dalam produksi bibit yang tentunya tidak habis pakai ini juga dikenal sebagai peralatan kalau tadi sarananya habis pakai dikondisikan sebagai habis pakai atau bahan tadi untuk prasarannya lebih cenderung kepada yang tidak habis pakai atau bisa disebut juga dengan peralatan ada pun contoh ya prasarannya ini seperti tanah untuk lokasi persemeannya tentunya ada hal yang perlu dilakukan di dalam pemilihan lokasi persemean PBRP ini seperti tidak dinaungi oleh pohon-pohon yang besar yang berdiri yang kedua adalah dekat dengan sumber air seperti sungai ataupun sungur yang ketiga tersedia lahan yang cukup di sekitarnya sehingga memudahkan di dalam pengembangan yang keempat adalah PBRP juga diharapkan bisa dikembangkan ke depannya maka tentunya tadi berkaitan dengan poin yang ketiga tersedia cukup lahan yang selanjutnya adalah bahwa luas lahan untuk pembitan PBRP dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan volume kegiatan yang selanjutnya aman dari gangguan ternak banjir kekeringan dan kebakaran ini beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam penuntuan lokasi PBRP yang kedua misalkan bangunan yang diperlukan seperti bangunan untuk penuduh persemehan yang kedua rak benih untuk bisa menyimpan bahan seperti biji bibit agar bisa tahan lama sehingga rak benih ini pun diharapkan dibuat dari bahan-bahan yang bisa tahan lama prasarana yang ketiga seperti irigasi infrastruktur irigasi ini seperti sumber air bisa sungai sumur pompa kolam ataupun maduk instalasinya seperti pipa tampungan air maupun selang yang keempat yang keempat adalah perasaran untuk penyimpanan seperti gudang dan ada pun perlukan lain di dalam penyimpanan juga mesin alat-alat untuk mengolah media tanaman juga alat-alat truk misalkan atau cangkul ataupun hal yang lain ada pun bibit yang akan dihasilkan ada beberapa opsi rasio yang dilakukan antara bibit tanaman berkayu HHPK dan tanaman selai yaitu opsi 1 50 20 30 atau opsi 2 50 30 20 ini adalah rasio di dalam hal bibit yang akan dihasilkan antara tanaman kayu ini adalah tanaman hutanan HHPK dan tanaman selai baik sahabat kebun berkah yang berbahagia yang selanjutnya adalah terkait dengan tahap waktu dan pelaksanaan adapun bagian ini mencakup hal-hal yang merupakan unsur dari tahapan dan waktunya kapan serta pelaksananya seperti apa tahapan yang pertama adalah dengan penjaringan calon lokasi penanaman PBRB melalui identifikasi berdasarkan kriteria dan perseratan yang sudah kita sepakati dan lokasinya bisa di areal penggunaan lain maupun dalam kawasan dan di luar perizinan di luar program tanah untuk reformasi agria bukan sawah maupun rawa jadi kita melakukan seleksi calon lokasi penanaman PBRB ini di desa-desa di dasma masa dengan kriteria-kriteria yang sudah kami sebutkan di atas yang kedua setelah kita melakukan analisis atau menjaring calon lokasi tentunya harus dilakukan pemeriksaan fisik atau ground check terkait lokasi-lokasi yang sudah teridentifikasi lagi agar atau dengan tujuan memperkirkan luas lahan yang akan ditanami dan kesesuaiannya lahan dengan jenis tanaman yang sudah dibudidayakan tadi yang ketiga adalah melakukan participatory land use planning atau PLUV untuk menentukan dan memetakan calon lokasi penanaman dan peruntukan lainnya sesuai dengan kesepakatan dengan kelompok pelaksana PBRB tadi dan yang keempat adalah melakukan penilaian kepentingan melalui partisipasi rural appraisal dengan anggota masyarakat se-pelaksana program PBRB untuk pengelolaan lahan di wilayah yang telah dipetakan tadi melalui PLUP serta apa namanya calon-calon areal penanaman di desa tempat PBRB berada kegiatan ini dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret atau awal April tahun berjalan yang kelima adalah penentuan jumlah maupun jenis dan perbandingan bibit yang diinginkan oleh masyarakat dan ini harus dipilih dari ketersediaan skema pembuatan PBRB tadi dilakukan diskusi ataupun musyawarah dengan para anggota masyarakat terutama masyarakat yang sudah menjadi pelaksana kegiatan PBRB tentunya ini sudah dilakukan sebelum membuat proposal tadi sudah disebutkan skema-skema atau opsi-opsi perbandingan antara tanaman kayu HHPK dan tanaman selah yang sudah dibuat opsi atau pilihan pertama adalah 50-20-30 dan opsi kedua adalah 50-30-20 langkah yang ke-6 adalah memfasilitasi pembuatan proposal yang nantinya juga akan diverifikasi secara administrasi dan prasyaratan teknis serta dimana lokasi kompiti bidan yang dibuat oleh kelompok tani bersama fasilitas resa nantinya fasilitas resa juga akan segera melakukan kegiatan-kegiatan tadi bersama BPDES melakukan verifikasi dan perkiraan dilakukan sekitar bulan Maret atau April seletap PLUB dan PRA selesai langkah yang ke 7 untuk mendukung kegiatan untuk mendukung kegiatan dan fasilitasi pembuatan proposal dengan memperhatikan administrasi maupun syarat-syarat lokasi teknis maka dibutuhkan yang pertama identifikasi komunitas atau masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pengembangan PBRB ini tentunya disesuaikan dengan habitat fungsi lahan ataupun fungsi hutan serta kepentingan masyarakat yang kedua adalah adanya permohonan dari kelompok tani di desa bahwa PBRB dibangun untuk memenuhi kebutuhan pipit untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan kebutuhan lain masyarakat serta sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa yang selanjutnya adalah identifikasi lokasi yang bisa memunyai persyaratan untuk pengembangan kegiatan PBRB meliputi wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana ataupun pasca bencana yang keempat adalah persyaratan lokasi penanaman seperti berada pada lahan kritis daerah rawan dan pasca bencana desa-desa di daerah tangkapan air dano atau bendungan atau waduk areal bekas kebakaran hutan dan lahan lahan terbuka satuan pengelolaan kehutanan sosial dan atau penetapan wisata prioritas nasional serta areal tersebut clear and clean atau tidak sedang dibersengketakan yang selanjutnya adalah jenis tanaman berkayu yang dapat meredam laju erosi dengan penutupan kanopi yang baik dan sesuai dengan kondisi jenis lahan serta lokasi untuk HHPK dan tanaman selah harus diharuskan lokasinya juga cocok yang untuk bisa menghasilkan kayu atau batang buah kulit bunga daun ataupun getahnya tentunya bisa diminati oleh pasar dan hasilnya bisa menjadi pendapatan masyarakat yang selanjutnya juga bahwa penanaman diprioritaskan pada lokasi yang belum pernah memperoleh fasilitas untuk kegiatan penanaman oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan juga bisa dilakukan di tepian sungai sekat bakar atau kawasan kawasan hutan maupun kawasan APL dengan skema yang ada dan tentunya semuanya ini akan divasilitori atau didampingi oleh fasilitas desa atau fast test sahabat kebetulah yang selanjutnya terkait dengan tahap dan waktu serta pelaksanaan poin poin yang keberapa ini 1 2 3 8 poin yang kedalaman adalah memfasilitasi penyusunan rancangan PBRB di dalam melakukan penyusunan rancangan PBRB dapat dilakukan oleh konsultan ataupun oleh perguruan tindi sesuai dengan aturan yang berlaku untuk penyusunan rancangan PBRB ini juga dapat dilakukan oleh kelompok tani hutan pelaksana PBRB itu sendiri apabila memang sanggup ya dan tentunya disertai atau didampingi oleh fasilitator desa hadapun rancangan PBRB ini melikuti beberapa aktivitas seperti analisis beta identifikasi dan risalah tanah penentuan lokasi pembibitan dan lokasi penanaman kapan sosialisasi dan validasi lapangan membuat desain teknis dan pembiayaan pelaksanaannya serta pelatihan berkelanjutan ini adalah susunan atau apa-apa yang harus ada di rancangan atau rencana PBRB yang kesembilan adalah pendampingan pengembangan masyarakat untuk bisa menjalankan PBRB mencapai tujuan yang telah disepakati maka tentunya perlu pendampingan ya perlu pendampingan baik pendampingan teknis pembuatan PBRB maupun penanamannya serta pelatihan pertanggungjawaban keuangan yang kesepuluh adalah jumlah bibit yang dihasilkan untuk setiap PBRB dapat dikelompokkan menjadi tiga skema yaitu skema yang pertama jumlah bibit sebanyak 35.000 batang terdiri dari 30.000 batang untuk kontribusi projek serta 5.000 batang untuk pengembangan bibit hasil kelompok tani ini nantinya digunakan untuk pembuatan benih berkualitas yang 5.000 tadi ya jadi 3.000 batang 30.000 batang ini memang kontribusi dari projek dan diharapkan masyarakat juga berkonstribusi sebesar kurang lebih 5.000 batang dengan harapan yang 5.000 batang ini dapat digunakan sebagai pembuatan benih atau bibit berkualitas dengan metode bisa penempelan tunas bisa penyambungan maupun hal yang lainnya ya berarti 35.000 ini 30.000 dari F4 dari projek PBRB dan 5.000 adalah konstribusi dari masyarakat sekema yang kedua adalah jumlah bibit sebanyak 23.000 batang yang terdiri dari 20.000 batang dari projek F4 dan kurang lebih sekitar 33 kami ulangi sekitar 3.000 berasal dari masyarakat atau pelaksana PBRB pemanfaatan bibit dari sumbangan masyarakat ini sama dengan kategori skema pertama skema yang ketiga adalah jumlah bibit kurang lebih 17.500 batang yang terdiri dari 15.000 batang dari F4 dan 2.500 berasal dari masyarakat pelaksana PBR PBRB sedangkan pemanfaatan bibit dari masyarakat atau dari kontribusi masyarakat sama dengan kategori atau skema 1 dan 2 yang kesebenar adalah pengadaan material peralatan dan sarana produksi PBRB lainnya hal ini dilakukan segera setelah produksi persyaratan terpenuhi jadi persyaratan persyaratan terpenuhi maka akan segera dilakukan pengadaan material yang diperlukan ini kurang lebih di bulan bulan Oktober ataupun September ataupun November sesuai dengan tadi ya persyaratan persyaratan yang sudah memenuhi ketentuan dan yang terakhir adalah penyerahan bibit dari kelompok tani hutan yang melaksanakan atau dari masyarakat yang melaksanakan PBRB ke BPDAS mudah-mudahan bisa dilakukan di bulan Desember paling akhir ya sehingga bisa dilakukan tanam di tahun berikutnya ataupun di tahun berjalan sahabat kebeneran yang sub pembahasan yang lain adalah penanaman tadi pembuatan sekarang penanaman setelah serah terima bibit dari pelaksana PBRB ke BPDAS dan dari BPDAS ke pelaksana PBRB maka penanaman dilakukan penanaman dilakukan bisa pada tahun berjalan dengan asumsi bahwa bibit yang dihasilkan oleh BBRB sudah cukup umur dan kualitasnya juga bagus maka bisa dipindahkan ke lokasi penanaman untuk dilakukan penanaman kegiatan yang berkaitan dengan penanaman bibit di lokasi seperti hal-hal sebagai berikut yang pertama adalah pra-tanaman atau pra-penanaman hal-hal yang harus digarisbawahi di dalam pra-penanaman yang pertama adalah lahan penanaman lahan penanaman merupakan peruntukan yang telah dipetakan dengan luas sebagaimana yang sudah disetujui dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang kedua adalah luas lahan yang ditanam dalam satu kelompok tani sesuai dengan yang telah disepakati baik di dalam PRA maupun yang lain yang mengacu pada efisiensi efektivitas dan produktivitas yang sudah disepakati dalam tujuannya melakukan rehabilitasi hutan dan lahan lahan atau lokasi yang diperuntukkan untuk ditanami ini yang ketiga adalah bisa di lokasi lahan pertanian padang rumput atau sumak belukar atau lahan terbuka atau lahan lainnya sesuai dengan kriteria teknis maupun kriteria yang telah kami sebutkan tadi pasca bencana dan sebagainya dan untuk memudahkan penanaman dan pengangkutan bibit dibuat jalur tanam dengan lebar yang cukup mengikuti kontur tanahnya jadi kalau kita menanam harus mengikuti konturnya adanya jalur penanaman juga berguna untuk pemeriksaan atau penanaman atau pemantuan penanaman nantinya yang ketiga adalah lubang tanam dibuat sebelum bibit ditanam dengan jarak yang disesuaikan dengan kondisi tutupan lahan yang kelima jumlah tanaman per hetar dihitung dan disesuaikan dengan skema yang dipilih berdasarkan kondisi lahan tadi ada skema-skema dan yang terakhir di dalam penanaman adalah pemupukan dilakukan dengan menambahkan pupuk organik atau menambahkan pupuk gemia jika diperlukan pemupukan dilakukan 5-5 hari sebelum benih ditanam atau 1 minggu sebelum benih atau bibit ditanam kegiatan yang kedua adalah penanaman ketika penanaman berlangsung hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam masa ini adalah pertama bibit ditanam pada awal musim hujan sehingga bisa segera beradaptasi dan yang penting adalah bibit yang ditanam tadi benar-benar sudah siap ditanam dan caranya adalah dengan meluarkan bibit dari polybag yang berisi media tanam masukkan bibit ke dalam lubang tanam yang telah disiapkan padatkan pada bagian pangkal batang agar akar tidak berubah jika terkena angin atau gangguan lainnya langkah yang kedua adalah tancapan ajir yang bisa terkuat dari bambu ataupun bahan yang lainnya di samping bibit yang ditanam tadi ikatlah bibit tersebut dengan ajir dengan tali ataupun dengan bahan lainnya sehingga tidak miring dan akar tidak berubah posisi yang ketiga yang ketiga simpan polybag bekas pada ujung ajir agar lokasi tanaman mudah terlihat dan polybag bekas tidak berserakan yang keempat adalah kalau bisa atau memungkinkan pasang dan ikat ID atau identifikasi tanaman pada batang bibit bila memang ada dan bila memang diperlukan yang terakhir adalah pasang penutup tanaman atau naungan untuk tanaman untuk menjaga tunas ataupun lanah tetap lembab agar bisa merangsang percepatan pertumbuhan dan mengikat bagian bawahnya sahabat keberbah bagian yang terakhir di dalam penanaman adalah pasca tanaman atau pasca penanaman pemantuan tanaman oleh kelompok tani secara mandiri dilakukan minimal seminggu sekali setelah bibit ditanam untuk mengetahui kondisi tanaman yang kita tanam itu apakah bumbu baik dan sehat ataupun sebaliknya untuk tanaman yang bumbu gerdil ataupun tidak sehat tentunya akan membutuhkan perawatan dan apabila yang mati maka perlu penggantian dan untuk hal ini setiap kelompok tani pelaksana PBRB mengisi formulir yang telah disediakan oleh BPS yang kedua adalah pemantuan juga dilakukan atau bisa melibatkan lembaga lain seperti BRIN untuk melihat aspek teknik dan sosialnya aspek masyarakat yang dilibatkan di dalam PBRB merupakan inovasi inovasi baru dari kebun bibit rakyat sehingga perlu adanya pengetahuan perlu adanya masukan agar bisa menjadi evaluasi kegiatan kegiatan yang semisal tahun berikutnya atau kegiatan berikutnya atau program berikutnya jadi perlulah pemantauan dari lembaga lain yang ketiga adalah setiap dua minggu sekali sesuai dengan hasil pemantauan yang tadi didisikkan bersama dengan seluruh anggota kelompok dan simpulan dari pembahasan merupakan langkah-langkah di dalam melakukan perbaikan yang diperlukan agar tanaman tetap sehat dan tumbuh dengan baik yang keempat adalah fasilitator desa mencatat simpulan diskusi kelompok dan membuat keputusan yang bersifat teknis yang diperlukan oleh kelompok tani tadi dan dilakukan juga bersama dengan kelompok pelaksana PBRP tadi yang kelima adalah evolusi tanaman secara menyeluruh harus dilakukan setidaknya satu bulan setelah bibit ditanam evolusi dilakukan oleh tim yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku hasil evolusi tadi bisa dijadikan untuk dasar pembayaran insentif penanaman dan khusus untuk evolusi ini sebagai dasar pembayaran insentif ya apakah memang akan dibayarkan insentif kepada kelompok tani pelaksana PBRP ataupun tidak ya dan pejabat membuat komitmen melakukan evaluasi pelaksanaan hasil penanaman pipit PBRP tentunya yang dilakukan bisa oleh tim pengawas ataupun penilai dari kantor BPDAS yang selanjutnya adalah pemeliharaan setelah tanam meliputi kegiatan pemupukan penyiangan penyulaman dan lain-lainnya yang bertujuan untuk bisa menjamin pertumbuhan dari bibit-bibit yang telah ditanam dalam projek PBRP ini dan pemeliharaan tanaman ini dilakukan bisa dilakukan sampai dengan 4 tahun ya dan ini diatur di dalam kesepakatan antara kelompok tani dan BPDAS ya ingat perlu dilakukan kesepakatan hal yang berikutnya adalah terkait dengan pembayaran insentif penanaman insentif penamanan penanaman diberikan sesuai dengan jumlah bibit tanaman yang bertahan hidup atau yang ditanam dan bertahan hidup dan bukan tapi tanaman hutannya ya tanaman berkayunya ya bukan tanaman selah atau tanaman HHBK nya paling lama 4 tahun ya dengan jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan disetujui oleh pemerintah Jerman atau KFW jadi insentif ini diberikan hanya pada tanaman hutan ya tanaman yang berkayu bukan tanaman selah maupun tanaman HHBK dan ini bisa diberikan paling lambat 4 tahun dan sesuai dengan jumlah atau ketersediaan anggaran dan persetujuan KFW selaku donor yang kedua adalah besarnya pembiayaan pembeliaraan dihitung berdasarkan perhitungan yang termasuk dalam pembiayaan BPRB yang ketiga pembayaran insentif penanaman ditransfer langsung ke rekening kelompok dan ketua kelompok inilah yang membagikan kepada anggota sesuai dengan penanaman atau sesuai dengan evaluasi hasil tanaman dan dituangkan dalam berita acara yang keempat adalah bahwa BBDAS memastikan insentif penanaman benar-benar diterima secara proporsional oleh anggota kelompok tani sahabat kebembergahan yang selanjutnya adalah pengendalian hal-hal yang dilakukan di dalam pengendalian adalah bahwa pengendalian dan pembinaan pengembangan BPRB dimulai sejak proses perencanaan sampai dengan penanaman dan tentunya diperlukan suatu pelatihan yang pelatihan dan pendampingan yang kedua adalah pengendalian dan pengembangan tadi juga meliputi pemantauan evaluasi dan pengawasan baik oleh BBDAS oleh DINAS oleh FP4 pengawas proyek maupun oleh pelaksana BPRB oleh kelompok masyarakat jadi dikendalikan dan dipantau atau dievaluasi dan diawasi oleh berbagai pihak yang ketiga adalah pelaporan kemajuan pembuatan dan penamanan BPRB BPRB meliputi laporan kelompok masyarakat dimulai dari pendampingan hingga BPDAS dan tentunya juga proyek FP4 yang keempat adalah laporan pelaksanaan BPRB dan penanaman oleh penat dan penanamannya juga dibuat oleh kelompok tani pelaksana BPRB dan juga oleh PPK nanti dilaporkan kepada kepala BPDAS dan ini tentunya sudah diatur di dalam proyek implementation manual ini sahabat kebenerka yang berbagai selanjutnya adalah pelatihan bahwa pelatihan merupakan hal yang penting agar bisa terlaksananya program BPRB ini tepat sasaran tepat tujuan ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pelatihan ini yang pertama adalah pembinaan kelompok pelaksana PPRB diperlukan sebagai upaya membangun kapasitas kelompok dalam mengelola kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam hal ini adalah pembuatan PPRB dan mengembangkan usaha berbasis PPRB pembinaan ini dilaksanakan terus-menerus hingga menjadi kelompok tani hutan yang mandiri yang kedua adalah setelah kebutuhan bibit untuk area sasaran rehabilitasi hutan dan lahan dipenuhi maka usaha pengembangan usaha komersial bibit HPK perlu dikembangkan bibit komersil harus berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar seperti bisa berbuah lebat mukunya baik bisa cepat penghasilkan dan tentunya juga memandang apakah pasar ini ada yang ketiga bibit yang digunakan untuk tujuan komersil berupa HPK merupakan bibit yang berasal dari kontribusi masyarakat bibit ini digunakan sebagai bahan okulasi atau mother stamp serta projek EP4 menyediakan calon benih berkualitas dalam bentuk wira usaha pemberian pintu masuk dan pelatihan terkait pembuatan bibit berkualitas untuk kegiatan atau keburan komersil dilakukan pada tahun kedua setelah PBRB yang keempat untuk latihan pemasaran bibit dan pengembangan jaringan usaha kelompok dapat dilakukan di tahun kedua atau ketiga setelah KTH atau kelompok tanah hutan pelaksana PBRB dinilai cukup mampu mengelola usahanya secara mandiri pembinaan kelompok dapat dilakukan dengan cara kunjungan lapangan secara berkala dengan melihatkan pihak-pihak terkait atau pemangku kepentingan seperti KPH kesatuan pengelolaan hutan untuk pelatihan lanjutan yang diperlukan secara dari besar dapat berubah yang pertama praktek untuk menghasilkan bibit unggul seperti persilangan buah lokal dengan buah yang berkualitas melalui cara cangkok ataupun sambung ataupun yang lain khusus untuk bibit HBK yang menghasilkan buah jika secara teknis tidak mungkin dapat dibersilangkan maka pembelian bibit unggul harus dilakukan melalui introduksi melalui introduksi yang selanjutnya yang kedua adalah latihan untuk membangun pasar benih atau bibit adalah mencakup kegiatan pembentukan kelompok usaha bisa kita pasarkan untuk di media sosial untuk promosinya ya seperti Facebook Instagram dan sebagainya yang ketiga adalah integrasi PBRB dalam perencanaan pembangunan desa yang memungkinkan bahwa usaha berbuat bisnis komunitas bibit bisa menjadi bagian dari lumdes sehingga mendapat alokasi dana untuk berlanjutan PBRB ke depan jadi integritas PBRB ini berusaha agar kegiatan-kegiatan PBRB ini masuk di dalam kegiatan BUMDES sahabat kebenerka yang selanjutnya adalah pembiayaan pembiayaan pembuatan PBRB tentunya karena ini didanai oleh IBAH ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah biaya pembuatan PBRB dinyatakan dalam satuan kegiatan atau kosnom ya norma pembiayaan dan pembiayaan mengakonomi mengakomodasi jumlah biaya perjenis kegiatan yang tadi sudah disebutkan ya yang kedua adalah pembiayaan PBRB bersifat multi-yes dan bisa sampai 4 atau 5 tahun ya sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang ketiga untuk memperkuat akuntabilitas administrasi dan keuangan dibuat perjanjian kerjasama atau SPKS antara PPK dan kelompok tani pelaksana PBRB setiap tahunnya SPKS ini merupakan ajuan kedua belah biak untuk mengenai jenis pekerjaan maupun pembiayaan serta hal-hal yang lain kegiatan yang selanjutnya adalah pemantauan dan evolusi pemantauan dan evolusi tanaman terutama setelah pasca tanam di lapangan bertujuan untuk mengetahui persentase bibit yang hidup tumbuh dan bergembang setelah ditanam di lapangan baik untuk bibit dari PBRB maupun dari yang lainnya monitoring dan evolusi dilakukan dengan tiga kali hal-hal yang bisa dilakukan di dalam monitoring maupun evolusi cara-caranya yang pertama adalah sensus ini dilakukan terhadap bibit yang ditanam oleh pemilik lahan sensus dilakukan dengan mengamati semua bibit yang ditanam di lahan masing-masing petani sebelum dilakukan sensus para petani dibekali pengetahuan oleh fasilitator desa atau fast des tentang cara untuk melakukan sensus yang benar dan parameter apa yang harus dipenuhi dicatat dan dimasukkan ke dalam format evaluasi dan hasil sensus diberikan kepada fast des oleh petani sebagai dasar penghitungan persentase tanaman yang tumbuh setidaknya sensus dilakukan satu bulan setelah bibit ditanam dan dilakukan setiap tahun sekali sebagai dasar pembelian biaya pemeliharaan atau insentif bagi petani pelaporan hasil sensus disampaikan oleh petani atau kelompok pelaksana BBRB kepada fast des nanti fast des kepada BPDAS dan memang ini sebagai salah satu masukan di dalam pembayaran kepada kelompok tani dan tentunya BPDAS juga harus melakukan verifikasi hasil sensus cara yang kedua adalah survei survei dilakukan oleh pihak lain baik oleh pihak yang dibentuk oleh BPDAS maupun oleh eksternal atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BPDAS survei ini dilakukan dengan mengambil sampel kurang lebih 5% dari total wasta naman yang dipilih secara acak atau random model random dilakukan dengan pertimbangan bahwa bibit yang ditanam cukup homogen dari segi umur jenis tanaman dan lokasi penanaman diasumsikan bahwa karena homogenetikas ini yang merata maka tidak terdapat variabilitas yang tinggi di areal yang ditanami survei dilakukan minimal 1 bulan setelah bibit ditanam di lapangan dan dilakukan satu kali setiap tahun sebagai dasar pembelian biaya pembelian maupun insentif bagi petani yang tidak kalah penting yang ketiga adalah melakukan geotagging atau digital tagging dilakukan dan ini dilakukan oleh fasilitas desa dan atau kelompok tani melaksana PBRB di setiap lokasi penanaman penandaan ini dilakukan pada masing-masing individu tanaman dengan cara menangkat tanaman tersebut atau di foto yang kemudian dimasukkan ke dalam file digital dengan koordinat lengkap dan disertakan dalam peta lokasi penanaman geotagging atau penandaan ini dimaksudkan untuk memudahkan pemantuan lebih lanjut karena dapat dilihat kembali di kemudian hari dengan memasukkan koordinat dan akan terlihat di peta penandaan dilakukan bersamaan pada saat bibit ditanam di lapangan atau geotagging ini dilakukan bersamaan pada saat bibit ditanam di lapangan dan dilakukan setiap tahun sekali untuk melihat perkembiangan pertumbuhan tanaman dan atau sebagai dasar pemberian biaya pemeliharaan atau insentif bagi petani penandaan geotagging memang memakan waktu ya dan memerlukan peralatan yang memadai ponsel ya hasil sensus dan survei digunakan sebagai bahan kebijaksanaan selanjutnya yang selanjutnya terkait dengan PBRW adalah penutupan ya penutup bahwa apa yang disampaikan penutupan ini merupakan domogen yang hidup yang bisa direvisi sesuai dengan kondisi setempat ya atau disesuaikan dengan pemuata heran data sesuai dengan kondisi dan kebutuhan baik sahabat kebutuhan itulah terkait dengan PBRB atau pembuatan bibit rakyat berkelanjutan yang merupakan modifikasi dari kebun bibit rakyat atau KPR mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan apabila sahabat kebun berkah ingin memberi masukan silahkan bisa komen di channel ini ya di video yang kami upload di channel Junit Yono Kebun Berkah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan tetap semangat para petani tanaman hutan KTH terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh